Ada pesan terakhir, Bapak Risa, harapan yang ingin dilakukan cuma belum terpenuhi. Yang kami tangkap adalah keinginan untuk kalau dia bapak tidak ada dituburkan di Tanah Pusir. Dan Eki bisa memberikan itu, tadi malam ngelacak Tanah Pusir untuk bisa mendapatkan sempat yang terbaik. Karena memang itu keinginan terakhir yang dia bicarakan sama Ikang sebagai suara. Dan mungkin dari rumah sakit sudah keluar hasilnya nggak sih? Seperti penyebabnya pas? Oh nggak ada. Karena kan meninggalnya sudah, Pak, nggak ada pengarai. Jadi pas sudah datang di rumah sakit sudah tidak ada. Berarti meninggal dengan tenang ya? Iya, jadi di rumah. Harusnya bahasanya begitu ya? Iya. Memang dengan tenang karena memang meninggalnya tanpa gejala, ya buat saya mungkin bahasa ajal kali ya. Memang ajal bisa datang kapan saja, bentuknya bagaimana. Mungkin rejeki kakak saya ajalnya hilang begitu aja dan itu rejeki buat dia. Tapi harus perlu kekuatan buat suami dan anak-anak yang ditinggalkan. Mas Aki mulai dilakukan dikit. Karena kan kemarin 1.9.3 itu ungu soal pemakaman. Siapa yang mengurus, akhirnya dari Mas Yaki atau Mas Gilang apa yang urus? Sama-sama, karena memang mencari tempat untuk pemakaman itu kan juga dalam beberapa lagi tanah pusir ya. Dan ada pelaturan itu? Ya, kalau tumpang itu minimal itu 10 tahun. Dan kalau sudah 3 kali, dia kena berjalan. Gak boleh? Gak boleh. Satu. Dan tanah pusir itu sangat, sangat kering. Jadi, kita mencoba untuk mencari solusi bagaimana cara ya lewat jalur manis saja. Gitu. Apapun. Akhirnya mendapatkan di sini tuh kejuangan sekejap bagaimana. Malam-malam. Malam-malam. Saya disini malam-malam. Malam-malam. Pagi-pagi, suku-suku. Pagi-pagi, ketemu-temu banyak gitu. Oh ya, dikasih waktu. Pagi, kerja, ujung-jungi. Akhirnya. Kejeki ya. Kejeki gitu. Ada yang menghubungin gitu. Ada yang pasti ada dua pilihan. Di sini sama di sebelah sana. Iya. Tidak ada tau kan. Di sebelah sana. Tidak ada pilihan. Tidak ada di mana? Saya bilang. Saya putuskan di sini. Saya tidak pilihan. Ada nggak sih alasan, Bang? Mungkin, Mas. Tentang kenapa beliau ingin dimakamkannya di TK Utara? Dekat sana rumah. Bahasanya begitu, katanya. Dekat sama rumah. Kalau misalnya di Karo? Jauh. Karena kami punya tuburan keluarga. Keluarga ayah saya. Jadi kayaknya terlalu jauh. Kalau tinggal di Bintaro. Kalian jalan pulang. Mungkin sekalian mampir. Lihat istrinya. Selalu ada wasiat mungkin? Wasiat atau pesantren? Mungkin tidak ada. Kalau wasiat sama suaminya. Minta kami di sini. Kenapa? Kenapa? Wasiatnya minta kami di sini. Wasiatnya minta di makam di sini. Iya. Gitu. Tapi, Mas. Oleh gua tahu. Perasaan diberitakan si Tau. Tersok. Oh iyalah. Oh iyalah. Karena kan keadaannya masih sehat gitu. Iya. Gak ada. Gak usah gitu. Lihat ikan. Kayak kehilangan jiwa udah. Saya tuh sorenya masih kota masak sama ikan. Dia DMC mana ikan sama ikan. Gak ada. Kalau ikan lemawang sakit kan dia kasih tau. Iya. Ini enggak. Kita ketawa-ketawa aja udah. Iya. Buat saya. Gak ada apa-apa. Gak usah. Terima kasih. Iya. Kita kembali ke sendiri. Mengajar WBS setiap tahun ini berapa? Itu saya tidak tahu pasti. Karena pekerjaan soalnya kan. Jadi saya gak masuk ke dalam wilayah pekerjaan. Pasti. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.